Hai guys assalamualaikum ketemu lagi di Benjo Food Channel Hai teman-teman semua apa kabarnya semoga kalian sehat selalu ya dan dimurahkan rizkinya Teman-teman disini saya akan masak balado ati ampela ayam kentang Nah disini saya ada ati ampela yang sudah saya rebus dan sudah ada kentang yang sudah saya kupas dan potong-potong Disini ada cabai merah, rawit pedas, bawang bombay, bawang putih, bawang merah dan tomat Nah disini pertama-tama saya goreng dulu ati ampelanya ya teman-teman Nah disini karena gorengnya ini meletus-meletus minyaknya teman-teman jadi saya tutup Nah ini saya tutup ya teman-teman Ini kita tunggu sampai ati ampelanya kering dan matang dan kita goreng sampai selesai Oh iya teman-temanku semua saya mengucapkan terima kasih Yang sudah subscribe, like, komen di video saya Yang sudah menonton video saya sampai habis Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman online ku semua Yang belum subscribe, subscribe ya Tolong subscribe ya teman-temanku semua Dukung selalu video saya Nah oke lanjut teman-teman Nah disini untuk gorengan kedua ya teman-teman Nah ini kita tutup dan kita tunggu sampai benar-benar matang dan kita sisikan dulu ya teman-teman Nah singkat cerita semua tadi ati ampelanya sudah matang semua ya teman-teman Nah disini lanjut saya goreng kentangnya Oke teman-teman Nah teman-teman semua ini lagi pada apa nih hari ini masa apa nih yang lagi bingung-bingung mau masa apa Boleh dong ditonton video Benjo Food Channel ada contoh ide masakan menu untuk setiap harinya teman-teman Nah ini teman-teman disini lanjut ini kentangnya sudah matang Dan lanjut lagi disini saya nih saya siapkan air ya teman-teman sudah mendidih Dan disini bumbunya saya rebus dulu teman-teman Nah disini saya rebus sebentar aja teman-teman ini sekitar 2 menit Lalu kita angkat kita sisikan dan kita haluskan atau kita blender teman-teman Nah jadi saya ini mau bikin baladunya itu cabenya selalu saya rebus ya teman-teman Jadi itu biar bumbunya tuh gak bau langu jadi tetap enak teman-teman Nah ini hasilnya teman-teman Ini sudah saya blender dan sudah saya haluskan Nah lanjut teman-teman disini bumbunya mau saya tumis Nah disini bumbunya saya tumis ya teman-teman Nah ini bumbunya kita tunggu sampai matang ya teman-teman Nah ini disini kita aduk-aduk terus ya biar tidak gosong Resep ini boleh dicoba ya teman-teman Jadi kita kalau mau balado kayak ikan balado Pokoknya setiap balado sambel gitu teman-teman Kalau bisa bumbunya itu direbus dulu deh teman-teman Yakin enak pasti Nah disini teman-teman Disini saya kasih garam, gula dan penyedap rasa Oh iya ini maaf ya teman-teman Kalau videonya agak goyang-goyang ini Ini saya pegang sendiri nih teman-teman Jadi ceritanya tadi tripodku itu ada yang patah Jadi ini saya pegang sendiri teman-teman Jadi videonya maaf ya kalau agak goyang-goyang Nah disini tadi saya lupa teman-teman Bawang bombaynya itu lupa gak saya masukkan Tapi gak apa-apa Disini kita masukkan dan kita tunggu sebentar Sampai benar-benar bawang bombaynya itu harum dan mateng Nah ini disini sudah bumbunya itu sudah enak ya teman-teman Sudah mateng tadi saya cek koreksi rasa juga Rasanya udah mantap dan oke Nah disini lanjut teman-teman Saya masukkan kentang gorengnya dan ati amplanya Yang sudah kita goreng ya teman-teman Nah lanjut disini kita aduk-aduk sampai benar-benar bumbunya meresap dan merata teman-teman Nah disini sudah mateng ya teman-teman Ini sudah oke udah mantap Lalu kita matikan dan kita sisikan ke piring saji Nah ini hasilnya teman-teman Tentang ati ampla balado Rasanya maknyus teman-teman Oke teman-teman terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa